Ini dia, ini adalah botok ikan tongkol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Ketemu lagi sama saya Gali Hari ini kita seperti biasa akan mencari makanan-makanan enak Walaupun tadi agak hujan tapi alhamdulillah sekarang udah cerah ya Kita didukung oleh semesta Dan saya berada di sekitaran kota baru Tepatnya di samping jalan Profesor M. Yamin Dan di samping Gang Orde Baru Ini Gang Orde Baru, saya gak tau Gang Orde Lamanya sebelah mana Pas di dekat SPBU Kemudian dekat juga Bundaran Kota Baru Jadi kalau yang sering nongkrong dari sini pasti tau Kita berada di salah satu tempat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 Mak Kundil Warung Mak Kundil Warung Mak Kundil Senara Pontianak sudah tahun 1992 Jadi disini kalau pengen makan makanan yang tradisional Makan-makanan kampung lah ya Tapi dengan cita rasa yang luar biasa Kita bisa langsung sini Tempatnya agak masuk ke dalam Dan ini kalau makan sama keluarga atau makan sama kawan-kawan Makan sama kawan-kawan kantor atau apapun Boleh Kita langsung masuk ke dalam Kita pesan ada satu spesial Sini kalau gak salah Boto ya Boto Nanti kita coba Kita masuk ke dalam yuk Yuk kita tengok langsung Agak jauh Yuk jalan 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 Nah Ini deh Kalau di dalam mungkin gak nampak pelangnya Karena pelangnya ada di luar Disini lebih banyak ke perumurung Kayaknya Tapi kayak biasa Kawan-kawan kalau masuk Cuci tangan dulu tuh Disediakan tempat untuk cuci tangan Sebelum masuk Sebelum pesan menu Sebelum apa Cuci tangan dulu Dan kalau memang ini Baru masuk dalam Pesan Kita mau cari tempat yang agak nyaman Gaya lesiahan ya Biar gak terlalu ini Lesiahan itu ada di sebelah sini ya Lesiahan ada di sebelah sini Tapi kalau pengen Yang di dalam Kayak makan suasana rumah Ada di dalam Karena konsepnya juga Warung akun dilin Konsepnya rumah ya Konsepnya rumah Jadi kita kayak Bener-bener makan di rumah Tapi Bayar Yuk makan Nah kawan-kawan Saya dah di Mak Kundel Warung Mak Kundel Dan ini dia Menu-menu yang bisa kita pilih Ada menu paket Ada menu satuan Menu satuan adalah Ini Menu paket adalah Ini Nampak gak? Nggak nampak ya? Nah ini dia Ini nih Ini 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 dia menu paketannya Kok ya betul? Menu paket Ini menu Satuan Biasanya kalau tempat lain Menunya keci-keci Ini ada Beda ya Bungunya besar Jadi Yang menarik dari Warung Mak Kundel ini Dia menyajikan Menu-menu khas Tradisional Ya Menu-menu tradisional Baik itu mungkin Makanan-makanan Melayu Tapi mungkin ada juga sih ya Banyak sih Minuman-minumannya juga variatif Paketan Paketan di sini Menu-menunya yang spesial Kalau gak salah itu adalah Goto Kalau Kawan-kawan belum tahu Di sini Saya yang baru tahu Justru Kalau Goto Itu tahu sih dari ikan Ternyata ada yang Telur asin Jadi ada telur asin Ada botok telur asin Cuma kita Pesannya Botok ikan Tongkol Tongkol ya? Tongkol ya kalau misalnya Tongkol ya? Tongkol ya? Tongkol ya? Sebenarnya ada Bukan yang tongkol Ada tanggiri juga Tapi hari ini Stopnya habis Jadi kita pesan yang tongkol Kemudian Kita pesan paket ayam bakar Ya dihasil aja Santar lah ya Yang bakar Kemudian Apa dia Akas Halo Ngomongnya Saya beli urna Sencalo Sencalo kan? Saya kehalo Kemudian juga Minuman Ada telur bakar Telur bakar Saya belum pernah nyogo Jadi saya pengen nyogo Ini telurnya Telur bulat-bulat Bakar Atau datang Dalam keadaan Sudah jadi Nanti kita tengok Kemudian juga Kita minumannya Sini banyak Ada Es sepang Es cendol Es spesial Tadi saya pengen Mesan es cendol Cuma berat benar Kayaknya Jadi saya mesen es sepang Kemudian banyak sekali Setamarin Ada buaya Bisa Ini ya Menu-menu minumannya Jajanan ringannya juga ada Oh iya Saya dengar Lopesnya disini enak Ada Ada Lopes yang tersedia disini Ada bubur sumsung juga Dan berbagai macam Menu-menu yang Siap Untuk dimakan Serta keluarga Dan juga Kawan-kawan Mau ramai-ramai Mau tempat lesian Kita cukup luas panjang Di dalam juga Bisa kalau Pengen makan Kayak modal rumahan Jadi Warung-mak modal ini Sudah berdiri Di tahun 1992 Cukup lama Dan Berapa tahunnya Kalau dari 2020-nya 2020-nya 92-nya Mati-mati Gak gemuruh Berapa? Hitung nih 28 28 ya 28 ya 28 Oke 28 Saya gak bisa ngitung Maaf ya Saya gagal Wati-wati Wati-wati Dan Botok ini Khasnya Ini dibungkus Pake daun Kalau gak salah Botok Dan jauh Ada juga Banyak penjelasan-penjelasan Yang tertulis Di area Di area Maku disini Botok ini Dibungkus Pake daun Mengkudu Bukan buahnya Kalau buahnya pahit Daun mengkudu Banyak sekali Manfaatnya Kalau mau tengok Di sekitar Area acara kita Banyak sih Sebenarnya Penjelasan-penjelasan Soal manfaat Dari makanan-makanan Tradisional Bahan-bahan Dasarnya Apa-apa ya Kenapa Milih daun mengkudu Yang menjadikan Untuk itunya Ada tulisannya Di sekitar Area acara Nah Kita siap-siap Saya udah pesan Paket Ayam bakar Sandarlah ya Kemudian Botok Ikan Tongkol Kemudian Teluk Ini Teluk bakar Kemudian juga Ikan bakar Cancalo 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 Kemudian juga Minumnya Esepang Kita tunggu Karena saya udah gak sabar Buat makan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Gak perlu nunggu terlalu lama Karena memang Langsung Macam Udah ada ya Tersedia Terhampar banyak Makanan yang ada Di depan saya Disini ada Lopez Kemudian juga ada Apa lu pak Gek namanya? Cancalo Cancalo Udah ada jeruknya Tinggal kita peras Kemudian Ini yang namanya Teluk Bakar Nah Rupanya teluk Jauh goreng Dan dibakar Kemudian Ini standarlah ya Ini Ayam bakar Sambangnya ini tetap sambal kampung Dan Aduh Ini deh Ini adalah Botok Ikan tongkol Dan Kalau kita ngeliat tadi Teksturnya Gurih ya Keliatan dari Kuah-kuah yang ditaburkan Di area Ini deh Buat Aduh Nggak pengen makan cepat Dan ini dibungkus Pake daun Daun mengkudu Daun mengkudu Jadi Kalau cabenya Kalau pengen dimakan Silah lah Tapi saya sih Nggak ya Kita pengen nyoba yang mana Terlalu banyak Jadi saya bingung Lopes Tes loh Saya ingat apa Lopes Karena katanya Banyak sekali informasi Informasi yang saya dapat Di sosial media Dan di mana-mana Lopes Yang ada di Mak Kundil ini Salah satu yang Terbaik Ini Lopes Gula merahnya Rasa teksturnya Ini dia Tak bisa satu kali Dua kali Minum lo Ini dia Air sepang Kalau di Kanoknya ada yang namanya Air sebat Kalau ini Sepang Dan kalau dibilang rasanya Ya memang Agak ada rasa-rasa Terlalu banyak Tapi memang segar Tapi ini bukan Minuman Sama minuman pengusir Nah sih Gue sepang katanya Minuman buat pengusir Tamu ini Ibaratnya minuman terakhir Sebelum tamu balik Kalau di acara-acara Ini Minuman Kita sambil makan Oke Kayaknya Saya harus Ngembang posisi Loh Bentar Bismillahirrahim Yang pengen saya coba Pertama dulu nih Setelah lopes Wanya dulu nih Masya Allah Minumlah nyaman Ini Kita anukkan Janganlah ya Buka Kawan-kawan Ini sebenarnya menu paketan Biasa Yang saya pesan Cuma salah satunya Yang mungkin buat Kita Pengen nambah Yaitu adalah Pengen ngerasa botol Ini adalah botol spesial Bukan botol spesial sih Tapi botol Botol yang Bisa dibilang Botol yang populer Di warung Makundil Udah banyak sebenarnya Orang yang nyoba disini Dan nge-review Dan kita salah satunya Yang nyoba juga Pengen ngetes Seperti aku sih Tapi kalau kawan-kawan rindu Dengan masakan tradisional Terutama masakan fast Kelayu Dan ininya Dan suasananya Boleh kesini Saya tes lagi Ini adalah teluk bakarnya Apa perbedaan teluk bakar Dan teluk goreng Ini teluk digoreng dulu Baru dibakar Kemudian juga Tentu sambalnya Kita coba Sikit-sikit dulu Biar semuanya nyampur Kemudian Botolnya Wow Sikit dulu ya Kita masukkan dulu Orang kita ini kan Kalau belum makan nasi Dia akan makan banyak Yang lain selain nasi Tetap gak dibilang Belum makan Maka Ini kombinasi antara ayam bakar Kemudian juga nasinya Teluk bakar Kemudian juga sambalnya Oh iya lupa Cucalok Cucaloknya kita belum Teras sama jeruk Biar kawan-kawan tahu Biar kawan-kawan nanti mulia Aku aduk dulu Biar asamnya Kita coba Cikit-cikit Suapan pertama Gabungan dari Menu-menu yang saya pesan hari ini Kalau makan Kita selalu jauh Cucaloknya anak banyak Salah satu ini baru makan dulu ya Semuanya Saya minum loh Bentar Dari rasa Tidak ada benar-benar yang terlalu Mendominasi Semuanya pas Baik mulai dari rasa botoknya Yang gurih Kemudian juga Rasa dari ayam bakarnya Seperti rasa ayam bakar Memang ya Dan cabenya Kemudian cincaloknya Semuanya pas Jadi kalau mau makan Campur-campur Tapi kalau makan satu-satuan Bisa sih Biasanya ada orang-orang Yang makannya satu-satu Sikit-sikit nih Makan botoknya dulu Dengan nasinya Kemudian dor yang terakhir Cincaloknya Atau mungkin mau diaduk-aduk Sebenarnya caloknya enak Dikaul makan nasi Jadi lebih Ini Jadi buat kawan-kawan Sila Banyak sekali pilihan menu Di sini Dan saya sih Rekomendasikan Cobalah botok Saya pengen nyoba botok Kalau asin sebenarnya Tapi nanti dulu Ikan dulu Yang kita coba Dan pastikan Dicampur benar-benar Biar semuanya dapat Dengan maksimal Jadi rasanya bisa nyatu Pada saat masuk ke mulut Pada saat suapan Kedua Saya Oh iya Orang Mak Kundilni Bukan cuma Di sini Bukan cuma Ada kue padu Saya minum lho Tapi juga ada di Paris ya Di Paris ada Di Paris itu Tidak jauh lah Pokok masuk ke Paris Sebelah kiri Kalau tidak salah Saya lupa nomornya berapa Dan juga di sini Kalau tidak salah Yang pertama kali Orang Mak Kundilni Bukan di sini Dekat PCC Dekat Pontina Convention Center Di sana Jadi Kalau tidak salah Pertama kali itu Di sana tahun Ya dari lama ya Karena warung aku Sudah berdiri Tahun 1992 Sudah 28 tahun Nah Jadi menu-menu Yang ditawarkan Dari awal Konsisten Karena menawarkan Menu-menu tradisional Dan salah satunya Adalah botok ini Kemudian juga Ada tencalo Ini kalau mau nyoba Silahkan Sebenarnya kalau ingin tahu Lebih detail sih Bisa cek di Instagramnya Di Instagramnya Warung Mak Kundil Kalau tidak salah Tadi ada posting Soal ini juga lah Menu yang Ini Jengkol kalau tidak salah Cek di Instagramnya Mak Kundil Ah betul Ada rendang jengkol Kalau ingin nyoba-nyoba Menu-menu kampung Menu tradisional Bisa langsung datang Ke warung Mak Kundil Dan nyoba Dan memang Kalau untuk Soal cita rasa sih Ini tidak perlu diragukan lah Kawan-kawan Saya Ngomong sambil makan Tidak apa-apa ya Jadi Ya beginilah Menikmati hidangan Makanan Seorang diri Ditonton oleh orang-orang Jadi Makan enak Makan di Pontianak Banyak sekali pilihan Dan Kalau kawan-kawan Sekiranya punya tempat-tempat Rekomendasi yang Boleh Untuk kami Kunjungi Dan kami review Makanannya Tulis di kolom komentar ya Tulis di kolom komentar Dimana tempatnya Alamatnya Biar kami datang Biar kami coba Biar kami Li Ya tenang ya Kita pesan Kita tawarkan Atau kasih tengok Menu-menu spesial Yang ada di Tempat-tempat yang kira-kira Dikerokomendasikan Atau tempat-tempat yang kira-kira Kok sekarang-sekarang nih Susah nak nemukannya Dan Makanannya enak Tulis di kolom komentar Dimana Alamatnya Sekali lagi Dimana alamatnya Tulis di kolom komentar Kami yang sana Biar makan apa Aku datang sana Makan enak Makan di Ponteana Kita selesaikan dulu Karena saya harus makan Saya harus ngabiskan lo Makanan yang sudah saya pesan Nanti kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Makan enak Makan di Ponteana Alhamdulillah Sampai jumpa lagi Kawan-kawan Jangan lupa Datang ke warung Makundil Kemudian Makan di Ponteana Jangan lupa Makan di Ponteana Makan di Ponteana Terima kasih.